Anak cerita sedikit ya Anak kajian pak di sebuah masjid Masya Allah Besar nih masjidnya Tadi anak ceritakan ketua masjidnya apa Masih mengamalkan ibadah-ibadah yang Nabi gak kerjakan Masih mengamalkan bidah Jadi satu kondisi pak Beliau di-ferferan sama anak Tapi dia senang sama anak gitu Dia di-ferferan Dia ngomong gini Ustaz Anak paling gak suka sama Ustaz Yang ngomongin bidah terus Sama syurik terus Anak gak suka Ngomong depan anak Iya pak gak apa-apa Anak bilang Anak nanya Anak mau kitab apa nih Dicari pak Kitab Arba Inawawi Anak bilang pak Jangan Arba Inawawi Kalau Arba Inawawi Di adit kelima ada tentang bidahnya Bingung Mau kitab apa nih Dicari kan kayak gitu Gak bakal bidah Pasti anak tentang apa Bidah kan Pokoknya Ustaz anak gak mau sama apa Ustaz yang Bahas bidah katanya Ya gak apa-apa Kalaupun terbahas Nanti anak sampaikan dengan cara yang paling lembut Misalnya lanjutkan sakit hati Yalah Kandar Allah Pak kami ngobrol-ngobrol Sampailah kepada sebuah pembahasan Dia ngomong Ustaz Anak itu lihat Salah satu jamaah disini Kata dia Kalau kunut subuh Kata dia Itu selalu dia Basuh mukanya Nusap mukanya Jadi habis Allahumma adina fi man hadai Su'afi na fi man afai Terus sampai akhirnya pak Kemudian apa Sujud kan Sebelum sujud dia ngapain Nusap muka Apa kata dia Itu kan gak boleh Kan gak ada dalam gerakan sholat Kenapa dia buat Anak bilang Itulah bidah pak Terdiem dia Ustaz Jam berapa sekarang Balik kita Ini terjadi pak Masya Allah Sampai kawan anak itu Ketawa Tidak sadar Gitu pak Tidak sadar Kalau itu ternyata Bidah yang gak pernah Dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sampai jumpa